Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Berikut ini akan saya sampaikan Materi mengenai harga pokok produksi Secara singkat saja Harga pokok dapat direbuskan sebagai Biaya yang tidak dapat dihindarkan Dalam proses produksi Yang dapat diperhitungkan sebelumnya Dan yang secara kuantitatif dapat dihitung Harga pokok penjualan merupakan jumlah produk Yang dijual Dikalikan harga jual per unit Sementara laba sama dengan selisih penjualan Dengan harga pokok penjualan Ya, di dalam video ini Sebelum ini akan kita sampaikan Mengenai harga pokok Tujuan menghitung harga pokok Komponen harga pokok dan Contohnya secara singkat saja Kita mulai dari harga pokok Ya, harga pokok adalah Biaya yang tidak dapat dihindarkan Atau melengkap pada produk Dapat diperhitungkan sebelumnya Dan secara kuantitatif dapat dihitung dengan Satuan moneter Misalnya rupiah Untuk menghitung harga pokok Hendaknya diketahui dengan Baik Biaya dan jenis-jenisnya Komponen atau elemen harga pokok Adalah Biaya buang baku Ditambah Biaya tenaga kerja Dan biaya overhead Pabrik Tidak dapat dihindarkan Berarti bahwa tanpa pengeluaran Biaya proses produksi Tidak dapat berjalan Dan tidak akan ada hasil Ban baku dan tenaga kerja langsung Termasuk Yang tidak dapat dihindarkan Dalam proses produksi Akan tetapi Tidak berarti semua pengeluaran Biaya ban baku Dan biaya tenaga kerja Diperhitungkan ke dalam harga pokok Kita lanjut ke slide berikutnya Tujuan menghitung harga pokok Yang pertama Untuk menentukan harga penjualan Untuk menentukan laba atau rugi perusahaan Untuk memberi penilaian Di dalam laporan keuangan Yang merupakan neraja Untuk menentukan kebijakan perusahaan Untuk menentukan efisiensi perusahaan Yang terakhir Tujuan perhitungan harga pokok Tersebut di atas Tidak dapat terpisah Satu dengan yang lain Kita lanjut Ke komponen harga pokok Kemudian harga pokok Juga sering disebut Juga dengan Atau yang terdiri dari Biaya ban baku Biaya ban pembantu Biaya tenaga kerja Dan biaya overhead pamrik Ban baku adalah bahan yang melekat Dan dapat diidentifikasi secara jelas Pada produk Jadi Misalnya kain untuk maju Kedele untuk tempe Bahan pembantu Adalah Bahan yang membantu Untuk proses produksi Tenaga kerja adalah Tenaga kerja manusia Ini ada yang langsung berhubungan dengan Pengajaran proses produksi Ada yang tidak langsung berhubungan dengan Pengajaran proses produksi Biaya overhead pabrik Merupakan Biaya mum Selain bahan baku Dan tenaga kerja Langsung Contohnya Biaya penyusutan Biaya listrik Air telepon Perbaikan mesin Dan lain-lain Biaya ban baku Ada dua hal yang penting Yakni Pendetapan kuantitas yang digunakan Dan pendetapan harga bahan yang digunakan Pendetapan jumlah Dapat dilakukan secara fisik Dengan mencatat berapa yang masuk Dalam proses produksi Dengan memperhatikan syarat-syaratnya Atau dengan mempergunakan standar Untuk produksi potongan Dipergunakan Dengan mencatat apa yang masuk Dalam proses produksi Dengan mengingat kriteria harga hukum Sementara untuk produksi Sementara untuk produksi massal Menggunakan cara standar Atas dasar pengalaman Dengan mengeluarkan Yang bersifat pemborosan Mengenai harga Dapat dipergunakan Harga beli Harga historis Harga perilehan Harga pengganti Yakni harga yang terjadi Di pasar pembelian Sesudah Menjual produk Harga rata-rata sederhana Tertimbang bergerak Metode masuk pertama Keluar pertama Metode masuk terakhir Keluar pertama Hasil dari metode tersebut Tidak sama Dan akan berpengaruh Kepada Perhitungan harga Koko Kita lanjut ke slide berikutnya Kita ke ilustrasinya Selamat menikmati Untuk ilustrasi diberikan Sebagai berikut Untuk memproduksi 6 unit Produk Dibutuhkan 5 kg bahan baku Masing-masing 8 ribu Biaya tenaga kerja 6 jam kerja Masing-masing 5 ribu Per jam Biaya overhead pabrik 50% Dari biaya bahan baku Di perhitungannya Biaya bahan bakunya 5 dikali 8 ribu Sama dengan 40 ribu Biaya tenaga kerja 6 kali 5 ribu Sama dengan 30 ribu Biaya overhead pabrik Sama dengan 50% Dikali 40 ribu Sama dengan 20 ribu Harga pokok Sama dengan BBB Ditambah BTK Ditambah BOP Sama dengan 40 ribu Ditambah 30 ribu Ditambah 20 ribu Sama dengan 90 ribu Harga pokok 1 unit produk Sama dengan 90 ribu Dibagi 6 Sama dengan 15 ribu Apabila produk tersebut Dijual perundit 20 ribu Maka Penjualannya Sama dengan 6 dikali 20 ribu Sama dengan 120 ribu Harga pokok Penjualannya Sama dengan 6 dikali 15 ribu Sama dengan 90 ribu Laba Sama dengan Penjualan Dikurangi HPP Jadi sama dengan 120 ribu Dikurangi 90 ribu Sama dengan 30 ribu Dari Contoh Dibagi atas Dapat diketahui bahwa Harga pokok Dapat digunakan Untuk Perdoman Menentukan harga jual Dan dapat diketahui Besarnya Nambah Yakni 30 ribu Dibagi 120 ribu Dari 100% Sama dengan 25% Dengan keuntungan Sebesar 25% Tersebut Maka Dapat diketahui Tujuan perusahaan Tercapai atau tidak Juga Efisien atau tidak Bila mengingat Bila mengingat Mengambang Untuk waktu sekarang Tidak ada 20% Maka Dapat disebut Efisien Juga tercapai Baik Kira-kira Seperti Itulah Apaparan Mengenai Harga Produk Harga Poko Produksi Atau KPB Terima kasih Sekatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh